Kasus korupsi lainnya, Saudara Kejaksaan Agung akan menghadirkan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sebagai saksi di sidang kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Kejaksaan Agung tengah memeriksa sejumlah saksi dan mencari bukti terkait aliran dana 27 miliar rupiah yang disebutkan terdakwa Irwan Hermawan diberikan kepada Menpora Dito Aryo Tejo. Bukti ini nantinya akan dihadirkan ke persidangan dugaan korupsi proyek BTS. Selain pebuktian aliran dana 27 miliar, Kejagung juga akan menghadirkan Menpora Dito ke persidangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dugaan korupsi proyek BTS. Pak Dito itu pasti kami juga hadirkan di persidangan. Nanti reka-reka juga monitor keterangannya di persidangan. Karena itu kepentingan saksi juga penting buat kepentingan pembuktian di persidangan bagi penuntut umum. Terkait dengan beliau, kita lihat dinamikanya. Hari ini juga kami sedang memeriksa sejumlah saksi yang kami nilai ada urgensi dengan pembuktian. Terkait dengan uang 27 miliar telah kami sita. Dan nanti akan kita jadikan barang bukti di persidangan di kasus Windy. Tunggu saja hasilnya. Pengacara terdakwa Irwan Hermawan Magdir Ismail pada 13 Juli lalu menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Kala itu Magdir mengaku ada seseorang berinisial S yang menyerahkan uang 27 miliar ke kantor. Bagaimana perkembangan pemeriksaan dugaan aliran dana 27 miliar rupiah proyek BTS yang diduga ke Menpora di Tooritejo? Sudah ada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Selamat petang Pak Kapus Penku. Selamat petang Mas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak, jadi bagaimana soal perkembangan aliran dana 27 miliar? Kan di sidang sudah disebut. Ini bisa jadi juga sebagai fakta sidang. Jadi alat bukti juga tidak Pak? Jadi begini, perkara yang terkait dengan BTS 4G ini yang saya jelaskan dulu. Bahwa kita sudah melimpahkan 6 berkas perkara di persidangan, 2 perkara masih tak 2, dan 3 perkara dalam proses penyidikan. Nah, perkara ini salah satunya sudah banyak yang bergulir yang 6 berkas perkara tadi. Sehingga kita masih memerlukan penguatan-penguatan pembuktian. Ini baru salah satu saksi yang menyatakan bahwa ada aliran dana kemana-mana, termasuk tadi disebut Pak Dito, ada disebut juga dari DPR, dan ada juga disebut sampai ke BPK. Ini tentu memerlukan pendalaman-pendalaman dan kesaksesan lain. Sehingga kita tidak bisa bicara apakah ini langsung bisa ditetapkan seseorang. Enggak, kita harus menemukan dulu alat-alat bukti lain yang bisa mendukung keterangan-keterangan kaki. Nah, untuk perkaranya Pak Dito, ke depannya apakah bisa dilakukan pemanggilan atau tidak, kalau untuk perkaranya Pak Dito terkait dengan kesaksinya Windu, itu mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk keterangan ini, bisa-bisa saja kita panggil, tapi harus melalui penetapan pengadilan dulu sebagai saksi tambahan. Ini berkas perkaranya ikut yang sudah ada, yang sudah bergulir, atau bisa jadi terpisah nih soal aliran dana 27 miliar ini? Pak Haitut. Sementara kalau dari hasil yang saya rekap kemarin, kan dari 6 berkas perkara itu hanya khusus dengan perkara popoknya. Yaitu perkara terkait dengan kegugian negara yang 8 sekian triliun. Tapi kalau untuk perkaranya yang 2, yang WP dan IWM, nah ini khusus adalah perkara-perkara yang terkait dengan pasal-pasal 5, pasal 11, dan pasal 12, yaitu mengenai aliran dana tadi itu. Nah, di sanalah yang menyatakan ada aliran ke saudara Dito, saudara dari DPR, dari BPK. Ini masih kita kejar, masih kita dalami semua. Mudah-mudahan ini akan berkembang terus. Kita dan akan mengembangkan terus perkara ini. Ini kan Menpora Dito akan dihadirkan di persidangan. Ini untuk konfrontasi artinya Pak Haitut. Apakah nanti akan dipanggil lagi diperiksa ke Kejagung untuk mendalami juga soal ini? Sementara begini, sementara kita fokus dulu di persidangan yang sedang lagi rami. Ini dia juga rami menanyakan kepada kami, kepada kita. Tentunya kami tidak mau melepas, apa istilahnya, bola liar di luar, sehingga kami mau tidak mau tim penuntut umum yang ada di persidangan ini, kita meminta agar segera dilakukan klarifikasi dan pemanggilan di sidang, biar tidak bias perkara ini. Sementara di penyidikan, kita juga masih tetap berjalan. Apabila ditemukan bukti-bukti baru terkait perkara ini, tentu kita akan panggil. Ya, dari keterangan sidang pun sudah jadikan acuan untuk kita pelajari, untuk kita telahat, dan kita nilai ke depannya, apakah memerlukan untuk dipanggil orang-orang di seberhidangan seperti itu. Kita akan tuntaskan semua sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. Ini sama seperti yang dibilang Pak Kutandi, kalau saat ini penyidik masih mendalami untuk mencari lagi soal bukti aliran dana yang diduga ke Kemenpora ini. Ini akan juga menjadi penguat nanti di persidangan sebagai bagian dari fakta persidangan nanti, Pak Ketut. Ya, tugasnya penuntut umum itu adalah membuktikan konstruksi hukum yang terdapat di mana dalam surat dakwaan. Tentunya kita membuat terang suatu perkara itu harus ada alat bukti bebas keterangan transaksi yang fair, yang menurut kami itu dapat dipertahankan jawabkan. Sehingga dalam proses penyidikan pun, yang lagi berjalan ini dari dua perkara ini, kita juga menginginkan itu juga terjadi sebagaimana proses persidangan. Sekidak berharap semua saksi yang dihadirkan di persidangan sama dengan transaksi sebelumnya. Bisa terbuka, terlepas. Karena kemarin pada saat kita lakukan pemeriksaan di proses penyidikan, ini masih saling menutupi mereka, masih saling mengakui, saling mengingkari. Nah, ini perlu kita lakukan pendalaman-pendalaman dan kemungkinan ke depannya ada pengembangan-pengembangan baru dari perkara ini. Baik. Terima kasih Pak Ketut Sumudana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, telah menyampaikan bagaimana perkembangan terkini soal dugaan aliran dana 27 miliar di kasus BTS 4G. Terima kasih Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut.